Intro Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Morning Spirit. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Sabtu 22 Juli 2023. Mereka memiliki sukacita terbesar, pelayanan. Yesaya 65 ayat 14. Sesungguhnya, hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati dan kamu akan menangis karena patah semangat. Dalam hidup kita di dunia ini, walaupun dibatasi oleh dosa dan perkara-perkara duniawi, sukacita terbesar dan pendidikan tertinggi adalah dalam pelayanan. Dan pada masa yang akan datang, di mana tidak lagi dikungkung oleh keterbatasan manusia berdoa, dalam pelayananlah kesukaan terbesar dan pendidikan tertinggi akan ditemukan bersaksi, dan sebagai saksi senantiasa mempelajari betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Yaitu, Kristus di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Seri membina jilid 3 halaman 286. Kita sebagai pengikut Kristus tidak menyadari posisi kita yang sebenarnya. Kita tidak memiliki pandangan yang benar tentang tanggung jawab kita sebagai hamba Kristus yang diberi upah. Dia telah membayar upah kita sebelumnya dalam hidupnya yang menderita dan menumpakan darah untuk mengikat kita dalam pengabdian yang sukarela kepada dirinya. Semua hal yang baik yang kita miliki adalah pinjaman dari juru selamat kita. Dia telah menjadikan kita pelayan. Persembahan terkecil kita, pelayanan kita yang paling sederhana, yang disajikan dalam iman dan kasih, dapat menjadi persembahan yang dikuduskan untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk melayani Tuhan, dan untuk meninggikan kemuliaannya. Kepentingan dan kemakmuran kerajaan Kristus harus menjadi yang terpenting daripada hal-hal lainnya. Mereka yang menjadikan kesenangan dan kepentingan mereka sendiri sebagai tujuan utama hidup mereka bukanlah penata layanan yang setia. Mereka yang menyangkal diri untuk melakukan kebaikan bagi orang lain dan yang mengabdikan diri dan semua yang mereka miliki untuk pelayanan Kristus akan menyadari kebahagiaan yang dicari oleh orang yang egois dengan sia-sia. Testimonis for the Church, Jelitiga, halaman 397. Kiranya rendungan di pagi hari ini boleh memotivasi kita dan memberikan kita semangat apa tugas kita di atas dunia ini adalah pelayanan. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, tak putus-putusnya kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan dibangunkan di pagi hari ini dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Ia mengajarkan kepada kami untuk semangat di dalam tugas utama kami di atas dunia ini yaitu pelayanan. Bantu kami Tuhan, berikanlah kami tetap semangat untuk dapat melakukan setiap pekerjaan di atas dunia ini, pekerjaan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Di pagi hari ini mendoakan untuk semua kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami memberikan kepada kami kesehatan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dari sorga agar supaya kami boleh melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami di dalam kehidupan kami ketika kami ada di atas dunia ini. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah yang menjadi doa permohonan kami di pagi hari ini. Bantu kami dan tetaplah bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa esok.